Agar tidak diremehkan negara lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan Indonesia bangun senjata nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan ketertarikannya untuk menggarap nuklir di Indonesia. Ketertarikan bernada tawaran pengembangan nuklir itu disampaikan Putin saat dirinya menyambut Presiden Jokowi di Kremlin, Moskow. Putin menyatakan negaranya punya kandalan untuk mengerjakan nuklir. Selain itu dia menyebut, nama perusahaan negaranya yang bergerak di bidang teknologi nuklir. Banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Dengan pengalaman unik, kompetensi, dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama, kata Putin. Sampai saat ini, Indonesia memang bukan negara nuklir meski sudah punya badan tenaga nuklir nasional atau BATAN. Sedangkan Rusia, sebagaimana diketahui merupakan negara pemilik nuklir, bahkan pemilik senjata nuklir. Menurut Stockholm International Pace Research Institute atau SIPRI, yang merupakan lembaga internasional independen mengatakan, Rusia adalah negara yang punya hulu ledak nuklir paling banyak, dengan 5.977 hulu ledak nuklir, 550 lebih banyak dari Amerika Serikat. Kombinasi kekuatan nuklir kedua negara mencakup lebih dari 90 persen senjata nuklir global. Negara lain yang punya nuklir antara lain Inggris, Cina, dan Perancis. Ada pula India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Namun Indonesia tidak termasuk. Lantas bagaimana sebaiknya Indonesia menyambut ketertarikan Putin? Apakah tawaran Putin untuk menggarap nuklir Indonesia perlu disetujui atau ditolak? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih telah menonton! Nah baru-baru ini Rusia kembali menyatakan keseriusannya dalam menawarkan teknologi nuklir. Salah satunya teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, untuk dipakai di ibu kota negara baru Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, Rabu 21 Desember 2022. Menurutnya, pihak Rusia tertarik untuk berpartisipasi di pengembangan IKN, dan siap menawarkan teknologi Smart City kepada Indonesia. Jika pemerintah Indonesia tertarik, kami juga bisa menawarkan pembangunan pembangkit listrik nuklir di Kalimantan. Beberapa badan pemerintahan juga telah berkontak mengenai hal-hal terkait teknologi apa yang kami miliki, tuturnya. Dia menuturkan, Kalimantan adalah salah satu area berisiko rendah kejadian seismik. Hal tersebut membuat Kalimantan cocok sebagai lokasi pengembangan PLTN. Kami juga punya teknologi pembangkit nuklir terapung yang dimuat di kapal besar, dan bisa didok dimanapun. Kalau ada situasi darurat, itu bisa digunakan. Kami adalah satu-satunya di dunia yang memiliki teknologi ini, ujarnya. Seperti yang sudah dibahas tadi, pada saat bertemu Presiden Jokowi di Kremlin, Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan kerjasama untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Menurut Putin, perusahaan energi Rusia yakni Rosatom State Corporation mempunyai pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi dalam pengembangan PLTN. Rosatom sendiri telah mengembangkan PLTN yang terbesar di Rusia, yakni Novo Forones Unit 6, yang berkapasitas 1.200 MW di Forones. Selain di darat, Rosatom juga membangun PLTN terapung KLT-40S, yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 km, dengan kapasitas sebesar 80 MW. Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru, tipe reaktor VVR-1200 dengan teknologi Generation 3 Plus yang merupakan pertama di dunia, dengan masa operasi panjang, yakni selama 60 tahun. Sistem pengamanan teknologi VVR-1200 memiliki Zero Accident Standar. Dan inilah dampak positif senjata nuklir, yang jadi penghalang terjadinya konflik besar. Senjata nuklir, seperti yang kita ketahui selama ini, adalah senjata pemusnah masal yang dampaknya bisa sangat merugikan apabila digunakan. Tidak hanya dampak destruktif dari ledakannya saja, tetapi juga efek lanjutan berupa radiasi berbahaya dari senjata itu. Namun, apa yang kita anggap berbahaya bukan berarti secara keseluruhan tidak memiliki dampak positif sama sekali. Senjata nuklir tidak hanya memiliki dampak negatif saja seperti yang kita kira selama ini. Akan tetapi ada beberapa dampak positif dari adanya senjata nuklir. Perlu diketahui, senjata nuklir hanya dimiliki oleh beberapa negara di dunia. Negara-negara tersebut antara lain Amerika, Rusia, Cina, Inggris, India, Korea Utara, dan Pakistan. Kehadiran senjata nuklir ini merupakan sebuah penghalang utama dalam memulai konflik besar seperti pada masa perang dunia pertama dan kedua. Dengan adanya senjata ini di beberapa negara, mereka akan berpikir ulang apabila ingin menyerang negara lain, mengingat dampak destruktif yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada satu pihak, melainkan seluruhnya. Itulah mengapa pada beberapa negara lebih memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan penggunaan senjata nuklir. Selain itu, di zaman globalisasi sekarang ini, hampir segala hal bisa dilakukan secara cepat. Ini dikarenakan alih teknologi yang luar biasa yang semakin hari semakin berkembang sangat pesat. Teknologi semacam internet menjadi faktor utama dalam globalisasi ini. Dengan adanya globalisasi yang lebih menguntungkan, maka masyarakat global bisa tumbuh bersama. Masyarakat akan tumbuh dengan mengembangkan hubungan internasional, melalui jalan diplomasi dan negosiasi yang tentunya bukan perang. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa negara di dunia yang memiliki senjata nuklir adalah negara-negara besar. Amerika dan Rusia adalah negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak, disusul oleh beberapa negara lain yang memiliki ratusan nuklir. Mereka yang memiliki senjata nuklir akan lebih dipertimbangkan dalam upaya diplomasi, dibanding dengan mereka yang tidak memilikinya. Hal ini dikarenakan mereka punya kekuatan dan potensi dalam menghadapi negara lain. Salah satu contohnya adalah Korea Utara yang selama ini selalu diawasi oleh beberapa negara seperti Amerika, agar tidak terjadi konflik. Penemuan awal nuklir sebagai senjata pemusnah masal juga membawa dampak positif pada teknologi-teknologi yang muncul setelahnya. Banyak teknologi yang muncul berkat adanya nuklir ini. Salah satunya adalah penerapannya pada bidang kesehatan, yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit besar, penggunaan energi nuklir yang diakini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil, dan masih banyak lagi. Sebagai sumber listrik, energi nuklir dapat berjalan tanpa gangguan selama lebih dari setahun, bahkan selama kondisi cuaca yang kurang bagus sekalipun. Penyempurnaan senjata nuklir hampir sama dengan hal ini. Setelah digunakan ke dalam platform senjata, akan semakin kuat. Bahkan jika hulu ledaknya tidak dimodernisasi, kepastian dan kesiapannya setiap saat menjadikannya sebuah ancaman yang sangat konsisten. Nah kira-kira seperti itulah dampak positif nuklir yang selama ini dianggap berbahaya. Mungkin masih banyak lagi hal yang dianggap berbahaya bagi sebagian orang. Namun dalam hal ini, tidak selamanya hal yang berbahaya hanya berdampak negatif. Terima kasih telah menonton!